Intro Semakin memanas, nama selebritis cantik Dinar Candy lagi-lagi jadi buah bibir masyarakat. Pasalnya, kasus kekasih dari Dinar Candy ini terus mencari perhatian masyarakat. Arvandi Susilo alias Koapex ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penggelapan uang. Lantas, bagaimanakah tanggapan Dinar atas kasus ini? Good people, inilah sensasi kontroversi. Dinar Candy saat ini tengah melakukan peresmian untuk membuka bisnis barunya. Tak menjadi hambatan bagi Dinar untuk melangsungkan soft opening pada Jumat 14 Juni 2024 lalu di Jakarta. Tapi, siapa sangka saat ini nama Dinar Candy menjadi sorotan setelah sang pacar Koapex ditangkap atas kasusnya terkait dugaan pemalsuan dokumen. Di tengah ramainya atas peresmian usaha milik Dinar Candy, ada beberapa berita yang muncul atas kasus yang dialami Koapex. Bagaimanakah tanggapan dari Dinar Candy? Ya gimana ya kalau berkasus itu kayak gini loh, kan memang aku tahu dia dilaporkan, cuman kalau secara detail kasusnya seperti apa, aku tuh kan gak tahu. Sementara kan hubungan aku sama Koapex kan belum ada setahun kok, ya kan? Jadi, ya aku disini ibar kata loyalitas ya, maksudnya ibar kata orangnya itu kalau aku punya pasangan satu, satu aja gitu. Cuman atas adanya kasus seperti ini, ya pasti aku sedih banget seperti itu. Nyatanya, Dinar Candy pun kenal dengan pihak yang melaporkan Koapex. Akan tetapi, sejak awal apakah Dinar sudah mengetahui atas kasus yang dialami oleh sang kekasih? Yang pelapornya itu aku kenal, kenal, kenal maksudnya tuh sayang banget. Jadi, pelapornya ini adalah ayah angkatnya sendiri gitu. Jadi, ibarat kata makanya aku kenapa sih enggak, maksudnya enggak damai aja. Karena memang dari pihak pelapor tuh nunggu apa ya namanya permintaan maaf dari Koapex sebenarnya. Aku tahu itu, karena ada dari pihak pelapor tuh ada yang ngubungin aku, udahlah teh, bilang apa, udah berdamai, kayak gitu-gitu. Cuman kan ini bukan kapasitas aku, aku gimana ya, aku disini sebagai perempuan ya aku udah pernah obrolin. Kenapa sih? Udahlah nggak usah berkasus, kayak karena bakal capek gitu, nguras waktu, nguras energi, kayak gitu. Tertangkapnya Koapex, apakah akan berpengaruh dengan bisnis Dinar Candy? Aku kan buka klub itu kan aku kerjasama enggak sama satu orang kan. Justru kalau, jadi gimana ya mereka itu kalau terlihat aku single terus pada seneng, pada mau invest. Jadi aku pernah waktu itu kan, ini tuh klub dari dua tahun yang lalu. Pas aku diberitakan aku ada hubungan sama Koapex, beberapa, ada empat investor mundur. Baper, gak, Dinar udah pacar, ada pacar, jadi gak jadi. Dan akhirnya ya kalau sekarang kan tadi dilihat juga investornya juga, aku gak mau, pokoknya aku gak mau tau. Ibarat kata aku berinvest, ingin berbisnis bareng sama Dinar, tidak peduli Dinar mau punya pasangan atau tidak. Seperti itu. Kalau ngefek ya dicari kalian, dicari para media pasti, itu udah pasti. Nah, aku gak tau kalau masalah dokumen itu, karena kan aku tidak ngurus surat-surat. Enggak, aku tuh bekerja itu membawa fisik aku ya, aku tuh kan di internet. Kalau misalkan aku tuh ada beli, ada beli tokam, aku gak tau dokumen itu seperti apa, gitu. Tak hanya itu, nama Dinar pun ikut terseret atas kasus penggelapan uang yang di alami Koapex. Lalu, apakah reaksi Dinar Candy? Ya, kalau misalkan mau melaporkan, kan nanti ada pembuktian. Nah, makanya aku bawa kakak aku nih, namanya Kak Gurun. Dia yang lebih, aku kan sih udah bilang, kak aku ini, 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 menurut kakak gimana? Oh, yaudah gak apa-apa, hadapin aja kalau kamu merasa gak salah. Tak jarang warganet mengkaitkan kasus Dinar Candy dengan isu masa lalunya bersama sang mantan istri Koapex. Apakah ini menjadi bagian dari doa sang mantan istri Koapex? No comment itu, ini kasus yang dilaporkan adalah kasus dari 2020. Jadi, kita harus make sense. Aku sama Koapex belum satu tahun lho. Jadi, di sini, kalau mau buka-bukaan, harus transparan semuanya. Jangan, karena ada namanya aku, terus digerus. Karena kan kayak Koapex tuh sebelumnya juga, kayak di tampang atau di kapal tampang tuh sering ada kasus ini, kasus itu, tapi tidak pernah terbong up media. Ini karena adanya aku aja, kayak gitu. Setelah tertangkapnya Koapex, bagaimanakah kelanjutan hubungan Dinar Candy dengan Koapex? Dan apakah benar Dinar akan berkunjung untuk menemui Koapex? Aku belum nengok juga. Akan ada niat untuk nengok Koapex sampai ke Jamping gak? Pasti, pasti. Pasti bakal nengok ke sana. Cuman kan ini aku harus ngeberesin kerjaan di Jakarta dong. Karena kan, aku kan udah bilang, aku tuh bukan wanita yang bergantung sama cowok dari dulu. Walaupun cowoknya mau, apa ya, ibadah kata, mau punya materi ataupun gimana. Ketika dia ngasih ke aku, aku ngasih balik. Itu aku. Buat Koapex, apapun masalahnya, tetap semangat. Laluin semua ini, karena kan apapun yang terjadi di hidup kita memang itu sudah diatur sama Allah Subhanallah. Semoga kasus ini segera mendapat jalan keluar. Lain halnya dari kasus Dinar Candy, Susan Sameh pernah mendapatkan bulian akibat alergi yang dialami olehnya. Susan Sameh berbagi pengalamannya saat ia masih sekolah pernah dibuli oleh teman-temannya hingga dicubit sampai terluka. Susan sendiri mengaku masih mengingat nama orang yang membuli dirinya saat masih di bangku sekolah. Apakah hal ini terjadi karena Susan Sameh memiliki alergi dari dulu hingga kini? Good people, inilah sensasi kontroversi. Aktris cantik ini mengaku memiliki kulit yang cenderung mudah sensitif sejak kecil dan membuat kulitnya ruam merah pada bagian tangan dan sekitarnya. Menurutnya sampai ia mengalami kejadian dibuli saat itu karena sang teman melihat tangannya yang penuh ruam-ruam merah akibat alergi. Sehingga membuat dirinya mencubit tangan Susan hingga terluka. Susan Sameh pun membagikan ceritanya saat ia mengalami alergi. Lalu dari kapankah hal ini dialami oleh Susan? Jadi ceritanya aku ini dari kecil alergi panas sama alergi keringat. Pasti kalian aneh banget sih. Jadi aku tuh baru tahu sekitar berapa tahun lalu ini, aku baru tahu ternyata aku alergi sama keringat aku sendiri. Tapi dari kecil aku udah tahu kalau misalnya aku ini alergi sama panas. Dari alergi yang dialami Susan Sameh, dirinya memilih terapi sebagai salah satu pengobatannya. Bagaimanakah terapi yang ia jalani? Terapinya sekarang tuh ada di apa ya, aku lupa di klinik apa gitu. Itu emang khusus buat alergi-alergi gitu. Banyak banget anak-anak kecil yang punya alergi, itu robot kesini. Susan pun membagikan kisah pilu terkait saat ia dipuli hingga yang paling parah seperti apa. Aku paling parah dibuli itu, aku dicubit sama bangku belakang. Dicubit kecil gitu sampai berdarah tangannya. Itu saking karena alergi tak mungkin? Enggak, karena dia tuh suka bully aku gitu. Dia gak suka sama aku, terus ngeliat kulit tangan aku merah-merah sama dia dicubit gitu sampai berdarah. Masih ingat gak orangnya? Namanya juga masih ingat. Jangan dong. Alergi yang kerap Susan Same alami, apakah hingga saat ini masih mengganggunya? Bener-bener setiap hari tuh kulit aku merah-merah, terus karena aku garuk-garuk jadinya luka-luka gitu. Dan waktu kecil kan gak ngerti ya, tapi karena aku keseringan dibuli waktu kecil jadinya waktu udah mulai besar, udah mulai tahu ada produk-produk yang biar bisa bikin gak alergi, aku tahan. Tak hanya itu, kini Susan Same sendiri sudah menjadi artis, bintang iklan, aktris film, dan berbagai produk kecantikan. Pengalaman buruk yang ia alami sewaktu kecil tidak menjadi penghalang untuk dirinya terus berkembang. Selanjutnya kabar tidak enak, datang dari Ryuka Bunga. Pergoki isi cat sang suami dengan perempuan lain. Simak di Sensasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.